Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ada gunung di pegunungan Wajah asli gunung lu, Tanah Suci Pedang Surgawi, sebenarnya tersembunyi di bawah puncak. Puncak Tanah Suci yang dilihat orang luar pada hari kerja hanyalah puncak gunung es di lapisan ini. Hanya 10 master pedang surgawi yang merupakan perwakilan dari inti warisan Tanah Suci. Periferal ini, termasuk penatua agung, hanyalah bidat. Ketika adegan ini tiba-tiba muncul, 3.000 baju besi emas benar-benar tercengang, dan pangeran ke-8 bahkan menyesal datang ke Tanah Suci untuk berpartisipasi dalam perang. Pasalnya, momentum yang ditampilkan ke 10 orang tersebut saat ini tidak terbayangkan di dunia. Hanya kulit Suyang yang sangat tenang melihat 10 orang itu muncul satu demi satu, Suyang tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan dan kepanikan, sebaliknya, ada sedikit harapan. Kalian yang lama akhirnya mau keluar, jangan sampai aku secara pribadi menangkapmu. Suyang berkata, keterampilan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit, melihat ke bawah pada 10 sinar cahaya yang menyilaukan di bawah dengan postur seorang raja. Wawa kecil, kamu terlalu muda untuk mengetahui bahwa langit tinggi dan bumi tebal dan kami dapat memahaminya. Kamu tidak dapat membayangkan Tanah Suci Pedang Surgawi, salah satu dari 10 tempat suci teratas di daratan, dan itu latar belakang. Membuka mulut, orang ini adalah satu-satunya wanita di antara 10 pria, dia sangat berani dan heroik, tetapi Suyang sangat kesal ketika dia berbicara seperti ini. HMPH, kau wanita tua Indan Yang, aku akan menjadi orang pertama yang memberitahumu apa itu kekejaman. Suyang memiliki karakteristik, dia telah menyadari semua pengganggu yang telah dia hancurkan. Begitu suara itu jatuh, Suyang menembakkan tubuh ajaib dan bergegas menuju wanita tua itu. Namun, pihak lain hanya mendengus, dan gelombang aura pedang yang tak tertandingi naik ke udara di antara mengangkat tangannya, dan hanya satu wajah yang segera membunuh tubuh hukum Suyang. Tuhan, menghancurkan badan hukum tingkat gua surgawi dalam sekejap. Ini luar biasa. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Tanah Suci 10 orang? Kulit 3000 Golden Armor sangat serius, termasuk Pangeran Kedelapan. Saat ini, dia tidak memiliki semangat juang lagi. Dia hanya ingin melakukan duel yang menentukan nasib dengan saudara kelimanya. Suyang, ini bukan medan perang yang sempurna. Aku tahu niatmu untuk datang ke sini juga karena sebab dan akibat dari gadis Lingyao. Jika ini masalahnya, lebih baik biarkan aku menunggu untuk memasuki alam pegunungan bagian dalam dan biarkan keluhan ini terjadi hari ini. Akhiri sepenuhnya. Suyang menganggup tanpa berpikir. Enak sekali. Melihat kembali ke Lingyao dan Bai Lian Sui, mereka bertiga terbang pada saat yang sama di bawah bimbingan jubah putih dari 10 orang terkuat. Mereka menghilang kepandangan kerumunan bersama dengan 10 lampu peri. Dengan kepergian tokoh-tokoh inti ini di medan perang, tentara emas dari delapan pangeran secara alami menjadi kekuatan utama inti di medan perang, terus menyerang Tanah Suci. Saudaraku, cepatlah. Tanah Suci pedang surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan. Apa yang dikatakan oleh lima orang tua adalah untuk membujuk yang berusia delapan tahun, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang adik laki-lakinya, karena yang berusia delapan tahun ada di sini, dia tidak akan pernah kembali tanpa hasil. Dan satu-satunya catatan di mata lauba yang bisa disebut pahala adalah memenggal kepala saudaranya sendiri dan selanjutnya mengkonsolidasikan posisinya sebagai pewaris. Magang, pergi, ini adalah pertempuran yang menentukan antara saudara-saudaramu, hidup atau mati, tapi karena takdir. Tetua ketujuh berbicara dengan tenang, memberi pangeran kelima kesempatan untuk menghadapi saudaranya sendiri dengan cara yang adil dan jujur. Dengan cara ini, duel antara kedua pangeran resmi dimulai. Pada hari yang sama, ketiga pangeran memimpin ratusan ribu tentara Great Sia untuk secara resmi memulai serangan terhadap klan Beiman Siong. Teriakan pembunuhan di medan perang Norton Wilderness mengejutkan Tianyu dan kedua belah pihak menggabungkan 600 ribu hingga 700 ribu pasukan di dataran utara yang luas dan meluncurkan pertarungan tragis yang dapat mengejutkan seluruh negara kibesar. Di alam rahasia Tanah Suci Pedang Surgawi, Silau dan Sui yang turun di platform Tai Chi yang besar pada saat yang bersamaan. Di atas kepala adalah pedang langit besar yang tergantung di udara, dikelilingi oleh sembilan rantai besar. Sepertinya disinilah tempat sepuluh orang mundur. Pedang langit besar di atas adalah warisan nyata dari pembuluh darah ini. Apa kau tidak ingin mendapatkan rahasia Lingyou? Sejujurnya, sebongkah batu giyok itu telah kami segil oleh kami dalam pedang surgawi ini dan kami telah menggunakannya untuk memelihara jiwa pedang surgawi selama bertahun-tahun ini. Sui yang segera menjadi marah ketika mendengar pernyataan ini, maksud Anda, tanpa persetujuan Lingyou, menggunakan giyok kelahirannya untuk sepuluh kultivasi Anda. Hei hei, itu artinya. Pria berjubah biru di antara sepuluh pria itu tersenyum dingin dan berkata dengan ekspresi hati yang besar. Sebagai gantinya, tanah suci pedang surgawi kami telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Apakah ada yang salah dengan membesarkannya menjadi tokoh teratas generasi muda? Meskipun kami tidak tahu dari mana asalnya giyok, kami memahami bahwa jika benda ini dikembalikan kepadanya, itu pasti akan membawa bencana tak berujung padanya. Sebelum Sui yang bisa berbicara, Bai Lian Sui tidak bisa mendengarkan lagi. Sia-sia, kamu dihormati oleh dunia sebagai sepuluh tuan pedang surgawi, nenek moyang ilmu pedang. Aku tidak berharap menjadi kelompok penjahat yang egois dan tercelah. Apa hakmu untuk merampas kebaikan Lingyou? Keberuntungan? Karena batu giyok ada di tubuhnya, itu adalah berkah. Itu kutukan, dan perlakukan itu sebagai pengalamannya sendiri. Kalian, benar-benar sial. Bai Lian Sui mengucapkan kata-kata ini dengan jijik, dan merupakan orang pertama yang menghunus pedang dan bersiap untuk melawan orang-orang tua ini. Tapi itu dihentikan oleh Sui yang. Kalian berdua, tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Sepuluh orang tua ini memiliki kekuatan puncak dari alam ilahi primordial, dan masing-masing dari mereka adalah sosok terkenal di dunia yang menghancurkan bumi di setiap kesempatan. Terlebih lagi, dalam hal ini tempat, keterampilan kendoh mereka harus lebih ditingkatkan. Untuk meningkatkan kesuksesan Anda, jika Anda terburu-buru mengambil tindakan hanya akan menempatkan Anda dalam bahaya, saya akan datang secara pribadi. Warna ceria memudar dari wajah Sui yang. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran di Tanah Suci adalah pertempuran terkuat yang dia alami sejak dia meninggalkan Bia Cukai, dan dia harus menanggapinya dengan serius. Hehehe, kamu masih mengasihani Giyok ketika kamu mati? Sui yang, aku pernah mendengar namamu, dan aku tahu kamu tidak sesederhana kirefining real. Tapi aku tidak peduli orang macam apa kamu ini, di depan kami, seratus nyawa tidak cukup untuk Anda berikan. Sembilan orang tua dari sepuluh orang berkata dengan dingin, memalukan bahwa orang ini dikunci oleh Sui yang ditempat. Aku hanya punya satu kehidupan. Banyak orang mengatakan sesuatu yang seperti penghinaan kepadaku, tapi ternyata mereka mati sebelum aku. Yang mendapatkan makan siang berikutnya adalah kamu, orang kesembilan di antara sepuluh orang itu. Dosa! Sui yang berkata, kekuatan yang tak tertandingi meledak di telapak jarinya. Pada saat yang sama, pedang abadi dari lautan kemarahan naik ke langit, dan pedang panjang aquamarine membuat suara bersenandung di belakangnya, dan gelombang energi pedang yang menakjubkan melonjak menuju suyang. Biarkan Anda merasakan kekuatan niat pedang laut amarah saya. Tianjian Tenmen, masing-masing dari mereka adalah master kendo terkuat di dunia, dan memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang kendo. Pedang abadi dari laut yang marah begitu kuat sehingga bisa dilihat. Terima kasih telah menonton!